Selamat pagi semua, nama saya Kodekwon. Saya saat ini berkulia di HOOPS dan jurusan saya adalah Bahasa Melayu, Bahasa Indonesia Interpretasi dan Translasi. Pada kesempatan kali ini, saya mau memperkenalkan aset budaya Korea yang ada di Gyeongju. Jangan lupa di Gyeongju, di Gyeongju, di Gyeongju. Ada banyak aset budaya di situ, karena Gyeongju melupakan salah satu villa yang besar. Namanya, Silla. Mas, mas! Gimana ya? Hari ini, saya ada di Gyeongju. Saya akan memperkenalkan aset budaya di Korea. Namanya, Deringwon, Chomseongde, dan Musaeum Gyeongju. O, gitu, menarik sekali. Ayuh, mari kita berkulik ke Chomseongde dulu ya. Ayuh! Yang pertama yang ingin saya berkulikkan adalah Chomseongde. Chomseongde adalah, tempat observasi dan pengamatan astronomi yang dibuat di zaman sila. Tempat ini terdaftar dan diakkui sebagai peninggalan yang berharga secara nasional. Dan juga, Chomseongde dikenal sebagai tempat pengamatan yang terdua di dunia. Keaselian tempat ini terjamin karena tempat ini satu-satunya bangunan yang belum diperbaiki sejak dibuat. Yang kedua adalah, Deringwon. Deringwon adalah, kompleks pemakaman yang terdua di Gyeongju. Ada banyak kuburan orang orang terdua di sini. Salah satunya adalah, Chomseongde. Arti dari Chomseongde adalah, kuda yang bisa terbang. Kami memanggil kuburan ini Chomseongde karena gambar kuda terbang ditemukan di sini. Oh iya, kita bisa melihat-lihat dan berjalan-jalan di dalam kompleks pemakaman ini karena tempatnya sangat luas. Dan katanya juga, orang yang dikuburkan di sini adalah orang-orang penting. Kami menduga seperti itu karena barang-barang yang ditemukan adalah berharga dan bernilai. Hampir 11.500 artefak zaman dahulu ditemukan di sini. Kerennya? Yang terakhir adalah, Museum Nasional Gyeongju. Di sini, kita bisa menjumpai lonceng yang sangat besar. Namanya, Sengdok Dewang Sinjong. Lonceng ini dibuat untuk memuja Sengdok Dewang. Lonceng ini juga biasanya disebut sebagai Emile. Karena memang suara yang kedengarannya seperti Emile, menurut cerita zaman dahulu. Di sini, kita bisa mendengar suara dari lonceng itu setiap 20 menit. Orang-orang juga menganggap lonceng ini merupakan lonceng yang tercantik di Korea. Di museum ini, ada banyak barang-barang yang dipakai oleh orang-orang zaman sila. Kita bisa melihat belati, mangkuk, dan baju di sini. Semuanya menarik sekali. Baiklah teman-teman, demikian yang sudah saya sampaikan. Saya harap video ini dapat memberikan penjelasan yang cukup jelas dan menarik buat kalian semua. Dan bila teman-teman ada waktu untuk berwisata ke Korea, Jangan lupa mampir ke 3 tempat yang sudah saya rekomendasikan tadi ya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!